Intro Sobat, benarkah operasi militer TNI di Papua itu ilegal? Hmm, jadi tanda tanya nih akhirnya ya. Yaudah, yang penasaran? Disimak nih informasi selengkapnya. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini ya Sobat, dan nyalakan tombol loncengnya. Halo Sobat Bull Eyes Sobat, peneliti dari Imparsial Hussein Ahmad mengatakan, operasi militer yang dilakukan pasukan TNI merupakan tindakan ilegal karena tidak sesuai dengan Pasal 7 Ayat 3 Undang-Undang No. 34 tahun 2004 tentang TNI. Operasi militer itu pun dinilai telah mendorong adanya pelanggaran hak asasi manusia di bumi cenderawasi. Menurutnya, ia menjadi masalah bahwa operasi militer yang dilakukan di Papua sebenarnya adalah operasi yang ilegal, lantaran tidak ada dasar hukum yang bisa membenarkan operasi tersebut. Pasal 7 Ayat 3 Undang-Undang No. 34 tahun 2004 tentang TNI menyebutkan bahwa operasi untuk perang maupun bukan harus berdasarkan keputusan politik negara. Oleh karena itu, menurut Hussein, dapat disimpulkan bahwa keputusan politik negara adalah ketetapan presiden setelah berkonsultasi dengan DPR. Hussein juga mempertanyakan apakah mengirim pasukan ke Intan Jaya dan membuat pos di kampung-kampung Papua tersebut adalah keputusan presiden. Ya, sebab sampai saat ini dasar hukumnya masih belum melandasi operasi militer tersebut. Ya, sobat kendati operasi militer yang dilakukan pasukan TNI di Papua tidak sesuai Undang-Undang, namun pihak eksekutif maupun DPR-MPR tidak pernah protes mengenai operasi militer yang tidak sejalan dengan Pasal 7 Ayat 3 Undang-Undang No. 34 tahun 2004 tentang TNI. Kewenangannya dilampaui dengan tiba-tiba adanya pengiriman pasukan TNI yang jumlahnya tidak diketahui. Hussein menambahkan jika anggota DPR maupun pemerintah tidak konsern terhadap masalah tersebut serta terbuka. Sementara itu, Kelvin Molama dari Aliansi Mahasiswa Papua menilai persoalan yang terjadi di Papua sejak tahun 1962 sampai sekarang merupakan ulah militer. Operasi militer yang dilakukan dengan dalim mengamankan dan melindungi rakyat Papua justru kerap menimbulkan pelanggaran HAM. Menurutnya, kini rakyat Papua berharap bisa merayakan Natal dengan damai, namun operasi militer masih terus dilakukan seperti di Kabupaten Maibrat, Yahukimo, dan Nduga. Kelvin menambahkan jika banyak masyarakat mengungsi akibat operasi militer dan Natal tidak bisa dirayakan dalam suasana yang damai. Sementara itu, Sobat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan pemerintah harus melakukan dialog dan mengatasi berbagai permasalahan yang ada di Papua melalui pendekatan kesejahteraan. Hal tersebut dilakukan sesuai amanat Inpres nomor 9 tahun 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, serta Undang-Undang nomor 2 tahun 2021 tentang otonomi khusus Papua. Terima kasih telah menonton!